Sudah-sudah Pak Mohon maaf ini Ibu kita live agak terlambat Karena memang sinyalnya naik turun dari tadi Ibu terima kasih Ibu sudah hadir Ibu mau berbagi dengan teman-teman yang ada di dalam link ini Mau menceritakan bagaimana dasyatnya Tuhan Yesus Dari Ibu yang tidak yakin Dari Ibu yang dengan iman yang berbeda Sekarang Ibu bisa mengalami kuasanya Terima kasih sekali lagi Ibu bisa bersaksi bersama-sama dengan teman-teman yang ada di sini Ibu bisa ceritakan mulai dari latar belakang Ibu dulu Oke Ibu? Shalom Waktu dan tempat saya persilahkan Silakan Ibu Terima kasih Pak Shalom, selamat malam semuanya Nama saya Assyriani Bani Saya berasal dari Tanah Toraja Bapak Toraja Ibu saya Palu dari Suku Kaili Ya dulunya saya Muslim Pada saat saya gadis dulu Saya sekolah madrasa 6 tahun dan SMP Islam 3 tahun Setelah itu di Teraja Saya mengenal seorang laki-laki yang jadi suami saya Dan kami tidak pernah direstuin Karena setiap saya bertanya kepada Ibu saya Apabila saya masuk ke dalam masjid Saya mengatakan bahwa Ibu kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan kita Seperti teman-teman saya yang ada gambar salibnya Terus Ibu saya pernah bilang bahwa Tuhan kita tidak kelihatan Karena dia adalah Sat yang tidak terwujud Sat yang mahasuci Sat seperti itu Jadi saya mengatakan bahwa Sat yang mahasuci berarti itu tidak terwujud Tak kelihatan seperti itu Tak kelihatan Jadi kita tidak bisa mengenalnya atau merasakannya Nah pada saat saya mengenal laki-laki yang jadi suami saya Itu ditentang oleh orang tua dan keluarga besar Karena perbedaan agama Perbedaan agama Tapi karena kami saling mencintai ya pak ya Saling menyayangi Saya minta suami saya itu datang untuk melamar saya Melamar dan menikahi saya Tapi orang tua dan keluarga tidak ingin menerimanya Kalau saya yang harus mengorbankan agama saya Dua kali itu tidak diterima Makanya kami menjalani kehidupan kami Tanpa ikatan apa-apa pak Tanpa restu Dari Tanpa ini Tanpa Dari orang tua Tanpa persen dari orang tua Nah setelah kami menjalani kehidupan pak Kami memiliki Pada saat itu saya memiliki tiga anak pak Dan tiga anak itu Saya bergumul Bergumul yang ya sangat Dan membuat saya sakit Tapi itulah rancangan Tuhan yang Tuhan Yesus yang begitu baik pak Manusia dan keluarga Tidak ada manusia yang bisa menyelesaikan masalah kami Tanpa sengaja itu Terjadi Bombali Karena suami saya bekerja di pariwisata Saat itu pariwisata sudah sepi Turis-turis Tidak ada lagi yang datang pak Nah Ada saudara saya Ada saudara bapak saya Ada saudara suami saya Di Kalimantan sini Dan memanggil Saudaranya itu ke sini pak Mengajak dia kerja Di sini Nah dia ke sini Kesinilah sudah dia pak Halo Kesini Halo Nah Tuhan Yesus membawa Suami saya ke sini Dan Bekerja di Kalimantan Sini Saya ada tiga bulan bapaknya di sini Saya menyusul juga ke sini pak Kemudian Pada saat itu pak Kami melakukan Kami tinggal dalam satu rumah itu Dengan Dua agama Jadi pada saat lebaran Kami merayakan lebaran Natal kami merayakan Natal Dan itu menjadi pergumulan yang besar Yang besar Pergumulan yang ada sekali kepada saya pak Pada saat itu anak saya sudah empat Dua laki-laki dan dua perempuan Itu Membuat saya Tidak pernah merasakan damai Dan tidak pernah merasakan sukacita pak Bapaknya membawa anak saya Ke gereja Setiap hari minggu Dan yang Yang dua itu Saya bawa ke tempat pengajian Sampai dia harus dibully dari teman-temannya Bahwa kamu sebenarnya agama apa Kamu sebenarnya agama apa Kamu Islam atau Kristen Terus Anak saya mengatakan bahwa Saya Islam Dan anak saya itu Pulang kepada saya dan dia menangis pak Dan itu seperti Seperti apa ya di hati saya pak Saya menangis karena saya bilang Bagaimana kehidupan saya pak Bagaimana kehidupan anak-anak saya Yang tidak jelas statusnya Disitu ada berapa tahun saya bergumul pak Saya bergumul dan Saya tidak Saya tidak bisa tidur Saya sakit pak Saya tidak bisa tidur Saya sakit Saya memikirkan anak-anak saya yang Tidak jelas statusnya Dan tanpa sengaja Saya menonton Film Tuhan Yesus Film Tuhan Yesus Pada malam itu Saya menonton film Tuhan Yesus Yang Tuhan Yesus itu disalibkan Tuhan Yesus itu disalibkan Disitu saya tanpa sengaja Saya melihat dan saya menangis Saya menangis pak Bahwa sebegini besar kakasinya Pada manusia Dia tidak datang untuk Menghakimi atau menghukum Tetapi datang menyelamatkan Tanpa saya sedari pak Selama setahun itu Saya menonton Saya menonton channel Saya menonton televisi channel itu Ibu Joyce Mayer Dan Ibu Joyce Mayer Menceritakan tentang kesaksian hidupnya Nah disitu Saya mulai berubah Pikiran dan hati saya Bahwa Saya itu dikasih Tuhan pak Saya dikasih Tuhan Tuhan tidak akan pernah Menghukum saya Karena Saya sudah mulai Merasa berdosa pak Merasa takut Takut dengan kehidupan saya Yang tidak jelas Dengan memiliki empat anak Yang tidak jelas agamanya Saya nonton Ibu Joyce Mayer itu Selama setahun Dan Disitu Pola hati dan pikiran saya berubah pak Hati dan pikiran saya berubah Dan tanpa saya sedari Bahwa Setiap Berdoa Saya mengangkat tangan dari dalam Bahwa Saya Saya Berjalan Saya sudah berjalan dengan firman Tuhan Bahwa Tuhan mengasihi saya Saya tidak boleh takut Tuhan berserta saya Dan itu Saya terapkan Dalam hati dan pikiran saya Kemudian itu pak Selama ada setahun itu Saya sakit Dan Pada malam itu Saya bermimpi Melihat kitab besar Kitab besar itu Kitab alkitab yang besar Dan terbuka begitu Kemudian itu Saya dengar suara bapak-bapak Yang mengatakan Jangan takut Datanglah Kepadaku Tapi Saya belum ini pak Karena saya pikir itu Mungkin karena terlalu sering Saya menonton Channel ini Kemudian 2010 itu Tapi Masih tetap aja Saya nonton itu pak Masih tetap aja Saya nonton Pada tahun Pada tahun 2010 Bulan 12 Saya mimpi lagi Memakai topi natal Yang Topi yang Topi natal itu Disitu tertulis Percayalah Percayalah Jadi Hati saya itu Dan pikiran saya Seperti ini Apa yang datang Kepada saya Berkecamuk Seperti itu Ibaratnya Seperti Orang yang Jatuh cinta pak Orang yang Lagi jatuh cinta itu Didatangi Dibayangin Seperti itu Saya mau pergi Pengajian Tidur siang Datang lagi Salib keperakan Dalam mimpi saya Terus saya Menceritakan kepada Suami saya Bapaknya Suami saya Mengatakan bahwa Kamu akan Masuk Kristen Tetapi saya tidak Percaya pak Saya tidak Percaya karena Saya masih Memikirkan Orang tua saya Semuanya keluarga saya Bahwa Saya ini Sudah Menyakiti hati Orang tua Tapi Semakin Semakin saya Melawan Apa yang Datang di dalam Hidup saya Mimpi-mimpi saya Saya semakin Sakit pak Dan Pada Akhirnya itu pak Pada saat Hari Penta Kosta Tuhan Yesus sendiri Yang datang Dalam mimpi saya Menumpangkan Tangan seperti ini Menumpangkan Tangan itu Dan pada saat itu Saya tidak dapat Melawan kekuatan itu Saya menceritakan Kepada suami saya Dan Suami saya Membawa saya Mengatakan Seperti ini Kamu ke gereja dulu Kita ke gereja Sekali aja Kamu ke gereja Kalau kamu rasakan Ada kedamaian Kamu bisa pilih Jalan hidupmu Sendiri aku Tidak memaksa kamu Di dalam hati Di dalam hati saya itu Memang mau pak Saya tidak bisa melawan Tapi hanya karena Masih rasa takut Sama keluarga Tapi Perasaan itu Saya lawan pak Saya tidak bisa melawannya Semakin kuat Jadi Saya turutin Kata suami saya itu Dan Pada hari minggu itu Pas hari Penta Kosta Saya pertama Masuk dalam gereja Dan di dalam gereja itu Saya melihat Tuhan Yesus yang Ada di dalam itu Yang sedang disalibkan Dan Pada saat itu Air mata saya Apa Hati saya mengatakan Bahwa Ini saya pak Ini saya Tuhan Saya Orang berdosa Yang Orang berdosa Orang kotor Yang Tuhan mau datangi Dalam hidup saya Saya datang Tuhan Untuk Dalam tuntunanmu Engkau menuntun hidup saya Kemudian itu Kami gereja Dan Disitu saya merasakan Damai yang luar biasa Suka cita Yang belum pernah saya rasakan Sebelumnya Setiap orang menyanyi Air mata saya itu Mengalir pak Dan Puji Tuhan Setelah itu Saya menceritakan Kesaksian ini Kepada pastor Dan Pastor mengatakan Kita baptis hari minggu Setelah Ini Setelah itu pak Saya dibaptis Dan Kami diberkati Kemudian anak-anak saya Yang dibaptis Setelah saya Menjalani Kehidupan itu ya Terima kasih Sama Tuhan Yesus Kami telah diberkati Dan Anak-anak saya Sudah ada statusnya Tapi Itu lagi salibnya pak Orang tua Dan keluarga saya Tidak menerima saya Tapi Saya tetap berdoa Saya Ada berapa tahun itu Menyembunyikan dari orang tua Menyembunyikan bahwa Status saya Masih Islam Tapi pada Saat itu Ibu saya Sedang sakit Ibu saya sedang sakit Dan Dia ingin bertemu saya Untuk pulang ke Teraja Saya Berjalan Sebelum saya kata Saya berdoa Meminta Tentunan Tuhan Meminta Penyertaan Roh Kudus Bahwa Saya akan siap Apa yang terjadi Dan Setelah Saya tiba di Teraja Mama yang lagi sakit itu Setiap saya Mandikan Saya selalu berdoa Dan saya berdoa Saya berdoa Ya puji Tuhan Itu terjadi Mujisat Ibu Ibu saya itu Sembuh Dan Setelah itu Tanpa saya sedari Tanpa Saya tidak pernah Apa namanya Menyadari bahwa Mama akan Ibu Ibu akan Menanyakan Bahwa Habis makan Makan apa itu Habis makan malam Kami Di ruang tamu Dan mama Mengatakan Seperti ini Ada saya mau Tanyain kamu Iya mak Saya dengar Katanya kamu sudah Berbeda dengan saya Berbeda seperti apa Mak Saya bilang Kamu sudah Kristen Terus saya bilang Saya tidak akan Saya tidak akan Saya tidak akan Menyembunyikan Tuhan Yesus yang Selama ini Sudah mengubahkan Hidup saya Mengubahkan hati Dan pikiran saya Saya harus mengakuinya Apapun yang terjadi Saya bilang Iya mak Saya memang sudah Kristen Dan Terus mama bilang Ya sudah Kamu sudah tidak bisa Memegang saya Karena kita sudah Berbeda Saya bilang Itu kata siapa Mak Itu kata manusia Tuhan itu Tidak pernah Memisahkan ibu Dengan anaknya Itu kata manusia itu Mama tahu Di dalam Al-Quran itu Tuhan Yesus itu Dibilang Disebut Nabi Isa Nah yang kita Yang kita Sembayangi itu Adalah Tuhan Yesus Mak Pada saat itu Sholat Jumat itu Yang kita sembayangi itu Kisah sengsara Tuhan Yesus Kematian Tuhan Yesus Nah pada saat Sholat subuh itu Itu kebangkitan Tuhan Yesus Yang bangkit dari maut Nah saya Tanpa saya sadari bahwa Saya ini berbicara Memang dari tuntunan roh kudus Tuhan menuntun saya Dan membukakan pencerahan Kepada orang tua saya Kemudian orang tua saya Mulai mengatakan bahwa Oh iya Dia bilang Iya mak Tuhan Yesus itu Tidak pernah mengajari Mengajari Kejahatan Atau Ada hukum-hukumnya Yang Yang Hukum-hukumnya Yang tidak baik Salah satu Salah satu hukum Perintah Tuhan Dia mengatakan Tuhan Yesus mengatakan Seperti ini Cintailah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap Ketanmu Dengan seluruh Jiwamu Tuhan Yesus mengatakan Seperti itu Yang kita sempahkan Tuhan Alam Terus itu Ibu Ibu saya Menerimanya Dan Menerimanya Menerima Apa yang saya Ungkapkan Dan menerima Saya Dan setelah itu Ibu puli Saya kembali Ke Kalimantan Dan saya bersyukur Saya sudah bisa Saya sudah bisa Menceritakan Tentang kehidupan Hidupan saya Kepada orang tua saya Bahwa saya sudah Kristen Sebelum Ibu kemarin Dipanggil Tuhan Dan Itu Itulah Mencihannya pak Kemudian tantangannya Pada saat Saya Di Kalimantan Saya memiliki Empat anak pak Dan anak saya Yang pertama itu Kuliah Dan Tanpa saya Tanpa saya Apa ya pak Tantangannya Seperti apa ini Anak saya itu Hamil pak Di luar itu Dan disitu Saya merasakan Pukulan yang Berat sekali pak Saya itu Kayaknya tidak Mampu berdiri Saya tidak Saya tidak Ya saya tidak Sanggup pak Dan disitu Saya sakit pak Saya sakit Saya sakit itu Maaf ya pak Selama tiga bulan itu Saya tidak Mendapat Menstruasi Hid itu pak Karena itu Terlalu Terlalu berat Bukan dalam pikiran saya Yang saya tidak Mampu Tetapi Tetapi saya Adak saya yang kedua itu Mengatakan bahwa Mama jangan Berfokus kepada itu Berfokus kepada Salih Tuhan Dan melihat kami Yang masih tiga ini Yang masih membutuhkan Mama Dan Suami saya Selalu mendukung saya Dan disitu Saya bangkit pak Tapi saya sakit Selama tiga bulan itu Saya tidak mendapat Haid Dan setelah Saya Mendapatkannya Itu tidak pernah Berhenti Ada sebulan itu Saya Haid terus Haid terus Dan begitu banyak Tapi Saya tidak pernah Pergi periksa Saya kembali Duduk Ke Bawah kaki Tuhan Dan saya Menyerahkan Seluruhnya pak Saya menyerahkan Seluruh Pergumulan hidup saya Dan saya Dan saya berdoa Tidak ada yang Mustahil bagimu Tuhan Di dalam Alkitab Engkau menyembuhkan Perempuan yang Pendarahan Yang Pendarahan Pendarahan Selama 12 tahun itu Perempuan itu Menyentuh jubahmu Dan aku datang Ke bawah kakinmu Tuhan Tidak ada yang mustahil Dan saya berdoa Setelah saya berdoa Saya mendengarkan suara Yang mengatakan Jangan takut Percaya saja Dan setelah itu Saya mempercayai Bahwa saya akan sembuh Dan saya melihat itu Mujizat itu terjadi Dalam kehidupan saya Saya sembuh Dan Puji Tuhan Sekarang Semuanya sudah Sudah normal kembali Seperti sudah kalah Apa itu Mensurasi saya Pak Itulah Kebaikan Tuhan Dalam hidup saya Dulunya Saya tidak pernah Merasakan Sukacita Saya sudah merasakan Dan Semuanya Saya bisa Diberkati Seperti itu Maksudnya Anak-anak saya Sudah jelas Statusnya semua Pak Halo Pak Halo Ya Bisa dengar Bisa Pak Bisa Jadi seperti itu Teman-teman Bahwa kita Mengatakan Dia maha kuasa Ya harus Dialami Karena Kalau kita Tidak Merasakan Kuasanya Kita Tidak Mengalami Kita Tidak Mengalami Kuasanya Berarti Kita sedang Berbohong dong Mengatakan Kalau Tuhan Itu maha kuasa Dimana Kita bisa Mengatakan Dia maha kuasa Ya harus Dialami Apa yang Kita tidak Bisa Lakukan Apa yang Kita tidak Bisa Buat Tuhan Bisa Buat Nah disitulah Baru kita Mengatakan Dia maha kuasa Sama Seperti Terima kasih Ya Tes, Ibu bisa dengar suara saya? Baru bisa dengar Pak, tadi enggak bisa Ini suaranya ini memang sedikit ada gangguan ya Ya jadi seperti itu teman-teman kita harus mengalami Bahwa Tuhan itu maha kuasa kita harus alami Tidak boleh hanya mempercayai buku Apalagi kita hanya percaya kata orang lain Percaya kata guru, nah tidak boleh begitu Itu Halo Halo Ibu bisa dengar? Ya ya Pak Bisa dengar Bu? Ya bisa sudah Pak Ya oke kita lanjut lagi Jadi teman-teman kami mengasihi Anda semua Kami berharap apa yang kita bagikan bisa memberkati Bisa menolong setiap kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan yang benar Ya Tuhan yang benar itu Ya Halo Ya halo Pak Bisa dengar Ibu? Bisa bisa Ya oke Sebentar ya Bu kita lagi perbaiki langkatnya ini Kelihatannya ada sedikit gangguan Bentar ya teman-teman Kita sedang perbaiki sedikit ini ada gangguan Ya oke Jadi kita Benar-benar harus memiliki Tuhan yang Yang jelas Jangan kita hanya Mempercayai sesuatu Yang tidak Mempercayai buku Itu bahaya sekali ya Karena buku Siapapun Bisa menulis Siapapun bisa Menulis buku Bahkan seorang penipu pun bisa menulis buku Dan kalau kita hanya mempercayai tanpa membuktikan Sederhana sekali Saya katakan selalu kepada kita Saya mengasihi siapapun Anda Sederhana sekali untuk membuktikan Tuhan yang benar Dia dikatakan maha pengasih Ya kita rasakan dong Kalau kita tidak rasakan kasihnya Berarti kita sementara omong kosong Atau kita sementara berbohong Membohongi menipu orang lain Kita percaya kepada Tuhan yang maha kasih Pengasih dan penyayang Tapi kita tidak pernah rasakan kasihnya Nah ini berbahaya kan Atau kita percaya kepada Tuhan yang maha kuasa Tapi kita tidak pernah merasakan kuasanya Sudahkah Anda merasakan kuasa Tuhan Sudahkah Anda mempercayai Sudahkah Anda melihat kasihnya Dinyatakan di dalam hidupmu Ataukah Anda hanya mempercayai sebuah buku Ya berhati-hati lah Oke dan saya berdoa supaya lewat tayangan ini Kita semuanya bisa dicerahkan Kita semua bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar Kita bisa terselamatkan dari Dari genggaman, dari cengkeraman Kuasa dosa, kuasa manusia yang terus membohongi hidup manusia Sehingga manusia tidak bisa mengalami Tuhan Oke Ibu Saya mau tanya nih sama Ibu Ibu bisa dengar saya ya Bisa bisa Ibu saya mau tanya sedikit nih sama Ibu Ibu kan dari agama yang berbeda tadinya Kenapa Ibu mau menikah dengan orang Kristen Kan Ibu di dalam pengajaran keagamaan Ibu di apa Di doktrin dengan ajaran yang berbeda imannya Bertentangan dengan kekristenan Nah kira-kira dasar Ibu Sampai Ibu menikah dengan orang Kristen Kemarin memang Saya tidak pernah membayangkan bahwa Saya akan menikah dengan orang Kristen Seperti itu Karena Orang tua itu begitu keras Dan ajaran dari Bawah Orang kafir seperti itu Tapi Inilah mungkin yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup saya Bahwa Saya akan Dipakai dalam keluarga saya Untuk Memberitakan Kebaikan dan kemuliaannya Dan Karena Bisa memulihkan keluarga saya Dan saya Saya berharap bahwa satu persatu Saya bisa membawa Keluarga saya untuk Mengenal jurus selamat Tuhan yang hidup Tuhan yang benar Bisa Oke Ibu Berarti Mungkin Ibu bisa ceritakan kepada kami Doktrin-doktrin apa Yang Ibu terima Di dalam Di dalam Keyakinan Ibu yang dulu Seperti kan salah satunya Bahwa orang Kristen itu kan Kafir Nah kira-kira Artinya kan itu sesuatu yang Berarti rendah ya Kalau kafir itu kan berarti rendah Artinya Orang yang tidak bertuhan Bertuhan Nah Kira-kira Doktrin apa saja lagi yang Ibu bisa Bisa Sampaikan Yang Ibu pahami dulu Waktu Ibu masih di iman yang berbeda Waktu Ibu masih di dalam agama yang berbeda Ya Seperti itu Bahwa kafir karena menyembah manusia Menyembah patung Ya seperti itu Menyembah Seperti itu kan Disalibkan kayak gitu Bahwa manusia Dan Katanya Kalau Di kami itu Kami menyembah Satyang Mahasuci Yang tak Saya dan disitu Saya berpikir bahwa Satyang Mahasuci Sat itu berarti Sesuatu yang tidak terwujud Nah Pada saat saya merasa Bahwa saya ini Orang Berdosa Orang kotor Ada dalam Hak Dalam kehidupan Dalam hati saya Dalam jiwa saya Yang merasa Hampa Pak Yang tidak bisa diisi oleh apapun Tidak bisa Ada Ada ruang saya Ada ruang dalam hati saya Yang tidak bisa diisi Oleh siapapun Kecuali Tuhan Yesus itu sendiri Tetapi Nanti itu berubah Setelah saya Mendengarkan Firman Tuhan Bahwa Tuhan Yesus Memang itu nyata Seperti itu Karena Di dalam hati Dan pikiran Hati dan pikiran Saya disitu Mulai berubah Karena ada Berapa tahun Itu Berapa puluh tahun Pak Kami dalam Pergumulan Dan saya sakit Dan saya sakit Saya merasa Bahwa Tuhan itu Tidak Tidak mengasihi saya Karena saya ini Seorang pendosa Seorang yang Koto Seperti itu Ya Berarti Di dalam pengertian Waktu ibu Masih di iman Yang lama Bahwa orang Kristen Itu selain kafir Menyembah Patung ya Atau menyembah manusia Ya Seperti itu Yang judul ya Tapi itu Hanya dalam Batas pengajaran Tapi yang Dalam ibu Dalam pandangan ibu Yang ibu lihat Apakah orang Kristen Itu memang Menyembah patung Atau bagaimana Bu Pada waktu itu Pada Ya saya Pada saat itu Yang Belum merasakan Tuhan Seperti itu Pak Tapi setelah Saya merasakan Bahwa Tuhan Yesus itu Memang ada Tuhan Yesus itu Nyata Dan Saya merasakan Setiap Seperti yang Saya Katakan tadi Pak Pada saat Saya sakit Dan saya berdoa Dan saya Mendengar Wisikan itu Mengatakan bahwa Jangan takut Percaya saja Disitu saya Memfokuskan Pikiran saya Kepada Tuhan Yesus Dan tidak Berfokus pada Penyakit saya Dan Saya disitu Saya merasakan Mujisatnya Pak Saya merasakan Mujisatnya Bahwa Saya disembuhkan Jadi Segala apa yang Saya alami Itu saya Mempusatkan Sama Sama Tuhan Seperti itu Mungkin Dia Menyatakan bahwa Aku selalu Menyertai kamu Aku selalu ada Untuk kamu Ya Seperti itu Seperti itu Karena Saya ini Yang saya bilang Tadi Pak Saya Setelah Saya mendapat Gitu Anak saya Yang tadi itu Tapi Yang saya tadi Saya tak mau Anak saya Tapi ya Puji Tuhan Anak saya Sudah 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 Saya nikahkan Sudah 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 Saya tidak Saya tidak Hide Tiga bulan Dan setelah Saya hide Itu Tidak berhenti Berhenti Pak Ya Jadi Tidak Tidak berhenti Berhenti Dan Banyak Sekali Tapi Saya Tidak pernah Pergi berobat Kodokter Karena saya Merasakan bahwa Saya mau Datang ke Tuhan dulu Maksudnya Bukan Saya tidak Percaya Tapi Saya ingin Membawa Beban saya Kepada Tuhan Yesus Dan Saya Duduk Di bawah Kakinya Dan saya Berdoa Setelah Saya berdoa Itu Saya mendengar Bisikan Jangan takut Percaya Saja Seperti itu Saya rasakan Pak Jadi Pada saat itu Saya tidak Fokus Kepada Apa yang Saya Sakit Saya Tapi Saya fokus Kepada Tuhan Yesus Dan Puji Tuhan Itu Saya melihat Kebaikan Dan Mujisatnya Saya disembuhkan Dan Sampai Sekarang Itu Semuanya Sudah Normal Ya Haleluya Ya itulah Teman-teman Bahwa Ibu Asriani Ini Mengalami Tuhan Ya Jadi Dia bukan Percaya Tuhan Yesus Karena suaminya Orang Kristen Bahkan Tadi kita Sudah Mendengar Beliau Menceritakan Suaminya Ke gereja Dia juga Mengajak Anaknya Untuk Sholat Bahkan Anaknya Pun Istilahnya Ditarik Kepada Keyakinan Beliau Tapi Itulah Namanya Kuasa Tuhan Kan Tidak Bisa Dibatasi Dengan Pikiran Tidak Bisa Dibatasi Dengan Upaya Manusia Sehebat Sehebat Apapun Kita Berjuang Mempertahankan Apa yang Kita Anggap Benar Kalau Tuhan Yesus Hadir Maka Semuanya Bisa Berubah Karena Dia Memang Tuhan Yang Maha Kuasa Dia Di atas Segalanya Dia Sanggup Mengubahkan Kita Dia Sanggup Mengubahkan Cara Berpikir Kita Bahkan Dia Juga Bukan Hanya Mengubahkan Tapi Dia Menyatakan Kuasanya Dia Menyatakan Nah Itulah Yang Perlu Kita Miliki Di dalam Kehidupan Kita Yang Bertuhan Memiliki Tuhan Jadi Alamilah Kuasanya Jangan Cuma Kata Orang Jangan Cuma Kata Buku Yang Pada Akhirnya Nanti Kita Tidak Ketemu Dengan Tuhan Yang Benar Jadi Ibu Asriani Ini Mengalami Sesuatu Yang Dia Saksikan Pada Malam Hari Ini Betapa Hebatnya Kuasa Tuhan Yesus Nah Di dalam Pemahaman Ibu Dulu Di dalam Keyakinan Yang Lama Seperti Apa Ibu Mengenal Sosok Tuhan Yesus Atau Yang disebut Dengan Nabi Isa Waktu Ibu Masih Di Iman Yang Lama Pemahaman Ibu Seperti Apa Beliau Saya Penasaran Aja Pak Karena Saya Penasaran Aja Melihat Itu Dipaku Disalipkan Dan Melihat Cucuran Darahnya Dan Saya Penasaran Aja Seperti Itu Pak Bahwa Siapa Siapa Tuhan Yesus Itu Yang Mau Disalipkan Yang Mau Disalipkan Dan Mencurahkan Darahnya Untuk Siapa Dia Mencurahkan Darahnya Saya Penasaran Aja Seperti Itu Dan Setelah Saya Jatuh Kedalam Dosa Dan Saya Bilang Tadi Ada Ada Saya Hidup Saya Kacau Balok Karena Saya Sering Ketakutan Dan Ada Ruang-ruang Saya Yang Tidak Bisa Diisi Oleh Siapapun Tetapi Setelah Saya Menonton Tuhan Yesus Disitu Saya Saya Mulai Saya Penasaran Ingin Cari tahu Tentang Tuhan Yesus Nah Disitu Saya Setelah Menonton Film Tuhan Yesus Di hati Saya Dan Pikiran Saya Bahwa Tuhan Yesus Itu Baik Karena Dia Datang Kedalam Dunia Tidak Datang Menghukum Atau Mengakimi Melainkan Datang Menyelamatkan Menyelamatkan Orang-orang Yang kotor Dan Berdosa Seperti Saya Ini Pak Karena Seperti Saya Ini Yang Sudah Kotor Sudah Berdosa Sudah Tidak Layak Diberikan Kehidupan Tapi Dia Datang Memanggil Dalam Mimpi Saya Dan Mengatakan Karena Saya Takut Pak Dengan Kehidupan Saya Yang Tidak Jelas Anak-anak Saya Dua Kristen Dua Islam Dan Saya Takut Sekali Kalau Ada Orang Mati Bahwa Kalau Aku Mati Ini Kayak Mana Siapa Yang Akan Mengurus Saya Dan Bagaimana Anak-anak Saya Nah Disitu Saya Oh Tuhan Ternyata Tuhan Yesus Baik Disitu Hati Dan Pikiran Saya Tidak Merasa Terhukum Pak Saya Tidak Merasa Bahwa Tuhan Mengasihi Saya Saya Mulai Merenungkan Itu Bahwa Tuhan Mengasihi Saya Tuhan Mengasihi Saya Yang Saya Renungkan Seperti Itu Dan Kemudian Kalau Saya Sendiri Itu Kan Saya Takut Pak Karena Saya Mau curhat Sama Orang Tua Sama Saudara Aku Tidak Berani Saya Tidak Berani Pak Jadi Saya Itu Saya Walaupun Hidup Dalam Dua Agama Begitu Tapi Saya Tidak Pernah Meninggalkan Sholat Itu Dan Saya Tidak Pernah Meninggalkan Sholat Lima Waktu Dan Sholat Tahajud Dan Sholat Istihara Yang Saya Meminta Petunjuk Itu Dari Tuhan Bahwa Karena Saya Merasa Tidak Pernah Rasa Damai Tidak Pernah Merasa Tidak Pernah Merasa Damai Pak Dan Saya Minta Petunjuk Sama Tuhan Saya Minta Petunjuk Sama Tuhan Dan Saya Berdoa Tuhan Saya Tidak Ingin Merasakan Kegelauan Seperti Ini Saya Minta Petunjuk Apabila Memang Tuhan Tidak Berkenan Dan Tidak Menyenangkan Tuhan Saya Mengambil Pada Saat Itu Saya Sudah Mengambil Keputusan Untuk Membawa Pulang Membawa Pulang Anak Saya Keraja Pak Keraja Dan Mengislamkan Semuanya Tapi Pada Saat Itulah Tuhan Yesus Datang Di Dalam Kehidupan Saya Pak Ya Ya Tuhan Yesus Datang Di Dalam Kehidupan Saya Dan Merubah Hati Dan Pikiran Saya Nah Disitulah Saya Mengenal Tuhan Yesus Yang Oh Dia Mencurahkan Darahnya Untuk Saya Seorang Pendosa Seperti Itu Ya Oke Luar biasa Ya Berarti Ibu Dari Sehari Ke Sehari Ibu Mulai Mempelajari Dengan Lebih Dalam Tentang Tuhan Yang Ibu Ibu Cari Yang Ibu Kenal Di Dalam Yesus Nah Tadi Ibu Bilang Ibu Mengalami Ketakutan Itu Ketakutan Sifat Apa Berupa Apa Ketakutan Yang Mengganggu Ibu Yang Awalnya Itu Ya Pikiran Saya Dulu Pak Yang Saya Pikirkan Kemarin Itu Dari Pikiran Saya Yang Empat Anak Saya Itu Yang Tidak Jelas Saya Mulai Memikirkan Ketakutan Yang Besar Bahwa Empat Orang Mereka Ini Dua Dua Dibawa Ke Gereja Dua Dibawa Mereka Seperti Itu Dibagi Dua Dibagi Dua Dua Itu Kesepakatan Suami Istri Apa Bagaimana Kesepakatan Kami Bahwa Kamu Yang Besarnya Ikut Kamu Seperti Itu Dan Yang Kecilnya Ikut Bapaknya Dan Yang Dua Ini Saya Pergi Bawa Ke Masjid Untuk Saya Kasih Ngaji Pak Daftar Untuk Ngaji Tapi Mereka Tidak Mau Mereka Tidak Pernah Mau Ngaji Nah Disitu Takut Sekali Saya Pak Takut Takut Sekali Jadi Apa Nanti Anak Anak Saya Nah Jadi Pikiran Saya Itu Terintimidasi Pak Terintimidasi Dan Disitu Saya Takut Saya Tidak Bisa Tidur Kalau Malam Bolak Balik Tempat Tidur Kayak Mana Ya Kalau Aku Mati Nanti Seperti Itu Yang Agama Aku Yang Jelas Seperti Ini Ya Jadi Bapaknya Bilang Kenapa Kenapa Kamu Tidur Saya Bilang Itu Aja Yang Aku Pikirkan Bapaknya Suami Saya Bilang Kamu Tidak Usah Terlalu Larut Seperti Itu Nanti Kamu Bisa Sakit Tapi Tidak Bisa Pak Tidak Bisa Tidak Bisa Karena Bukan Satu Tetapi Empat Nah Disitulah Karena Tapi Saya Solat Itu Saya Solat Semuanya Saya Solat Lima Waktu Itu Tetapi Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Pertama Sekali Saya Menganal Film Tuhan Yesus Pak Nah Disitu Film Tuhan Yesus Saya Lihat Dan Saya Ada Mau Rindu Terus Mengenalnya Seperti Itu Dan Saya Membuka Channel Itu Selama Setahun Nah Selama Setahun Itu Tanpa Saya Sedari Bahwa Saya Telah Hidup Dan Berjalan Dalam Firmen Tuhan Yesus Yang Mengatakan Bahwa Tuhan Mengasihi Saya Tuhan Beserta Saya Jadi Saya Tidak Boleh Takut Saya Takut Sendiri Pak Kemarin Saya Takut Sendiri Di Rumah Pokoknya Kalau Saya Takut Datang Sudah Intimidasi Ya Saya Itu Di Intimidasi Dengan Ketakutan Tetapi Pada Saat Saya Takut Saya Merenungkan Firmen Itu Tuhan Beserta Saya Tuhan Mengasihi Saya Dan Saya Selalu Menonton Dari Televisi Televisi Channel Itu Seperti Itu Pak Sampai Tuhan Yesus Datang Ke Dalam Kehidupan Saya Disitu Saya Mengatakan Bahwa Saya Ini Pak Saya Ini Di Rumah Sendiri Dan Orang Tidak Pernah Tahu Pergumulan Saya Pak Hanya Yang Tahu Itu Hanya Saya Dengan Tuhan Dan Orang Tua Saya Dan Saya Tidak Berani Menceritakan Kepada Orang Tua Bahwa Saya Dan Saudara Saya Bahwa Saya Menderita Saya Menderita Karena Tertekan Tekanan Jiwa Yang Saya Alami Ini Saya Tidak Berani Menceritakan Karena Kalau Saya Menceritakan Cuma Satu Yang Kamu Pulang Kamu Pulang Bawa Anak Anak Saya Tidak Bisa Dan Saya Bergumul Kepada Tuhan Tetapi Pada Saat Saya Berdoa Semuanya Selakukan Dengan Solat Dengan Apa Semua Kenapa Tuhan Yesus Yang Datang Dalam Kehidupan Saya Nah Disitu Kenapa Tuhan Yesus Yang Mengatakan Bahwa Semua Dalam Ribuan Manusia Ini Semuanya Kenapa Tuhan Yesus Yang Datang Bahwa Jangan Takut Datanglah Kepadaku Dan Disitu Mengatakan Bahwa Percayalah Seperti Itu Nah Disitu Saya Itu Apa Ya Saya Merenungkannya Dan Menimbang Nimbangkannya Sendiri Pak Dan Saya Mulai Penasaran Untuk Lebih Mencari Lebih Mencari Seperti Sampai Saya Menerima Tuhan Yesus Tanpa Paksaan Dari Suami Saya Atau Tanpa Dari Orang Lain Tapi Tuhan Yesus Yang Telah Menyentuh Hati Dengan Pikiran Saya Menjam Hati Dengan Pikiran Saya Seperti Saya Orangnya Juga Boleh Dikata Jahat Sama Suami Pak Kemarin Itu Waktu Kami Masih Satu Suami Saya Bapira Datang Membawa Makanannya Kedalam Rumah Saya Daging Babi Itu Pak Saya Tidak Mengizinkannya Untuk Memasak Di dalam Belanga Saya Itu Tidak Boleh Saya Bilang Jadi Saya Kasihkan Belanga Itu Yang Sudah Saya Tidak Pak Habis Dia Masak Buang Seperti Itu Pak Jadi Saya Itu Maksudnya Ini Maksudnya Saya Memang Hidup Sama Suami Saya Tapi Saya Tidak Mau Menerima Makanan Itu Seperti Untuk Masuk Dalam Rumah Saya Tapi Itulah Karena Tuhan Yesus Yang Telah Merubah Hati Dengan Pikiran Saya Jadi Sekarang Saya Sudah Yang Masak Pak Iya Luar Biasa Jadi Ibu Dulu Punya Pemahaman Kalau Daging Babi Itu Haram Apa Najis Apa Haram Haram Jadi Kalau Kamu Tidak Boleh Makan Dan Tidak Boleh Bawa Masuk Kedalam Rumah Seperti Itu Jadi Tapi Suami Saya Sabar Sekali Jadi Dia Memanaskan Di Oven Yang Tempat Pembakaran Kue Itu Dan Pembakaran Itu Saya Tidak Saya Buang Lagi Saya Tidak Memakai Lagi Ya Tapi Artinya Daging Babi Haram Tapi Orangnya Tidak Haram Orangnya Halal Walaupun Dia makan Babi Ya Itulah Sebuah Doktrin Memang Kita Harus Terus Menggali Kebenaran Itu Harus Kita Pelajari Dan Kita Harus Buka Hati Jangan Kita Artinya Bersikeras Bahwa Pikiran Kita Yang Benar Karena Kebenaran Itu Hanya Punya Tuhan Dan Kebenaran Itu Itulah Tuhan Tidak Ada Dua Kebenaran Manusia Tidak Benar Cara Berpikir Manusia Apalagi Manusia Gampang Sekali Disesatin Sama Iblis Oke Ibu Tadi Ibu Menceritakan Sama Saya Ibu Ibu Seringkali Dilanda Dengan Ketakutan Yang Mencemaskan Yang Membuat Ibu Suka Suka Tertekan Di Dalam Hidup Ini Setelah Ibu Terima Tuhan Yesus Apakah Hal Itu Masih Terjadi Lagi Di Dalam Hidup Ibu Ya Seperti Itu Kadang Ada Suara Suara Itu Tapi Saya Hanya Memegang Tuhan Dan Saya Mengatakan Bahwa Itu Surah Iblis Seperti Itu Saya Sekarang Ini Milik Kristus Seperti Itu Ya Hidup Saya Sekarang Ini Milik Kristus Dan Saya Mau Bersaksi Lagi Pak Pada Pernah Itu Hari Saya Saya Baru Pulang Ibadah Dan Pada saat Saya Masuk Ke Kamar Saya Masuk Ke Kamar Tidur Sebelum Saya Berdoa Sebelum Saya Tidur Saya Berdoa Dulu Dan Membaca Kitab Suci Yang Saya Baca Itu Di Mas 91 Pak Yang Orang Yang Duduk Dalam Lindungan Tuhan Dan Bermalang Dalam Yang Maha Kuasa Disitu Saya Baca Tapi Pada Saat Itu Terasa Hawa Terasa Dingin Sekali Rasa Dingin Dingin Sekali Tapi Saya Apa Apa Saya Bilang Ini Apa Cuacanya Aja Atau Bagaimana Kemudian Itu Saya Tidur Dan Saya Masih Gelisah Saya Masih Gelisah Kemudian Saya Keluar Untuk Membuat Susu Saya Bilang Mungkin Kalau Saya Minum Susu Nanti Badan Saya Akan Hangat Pada Saat Itu Ya Tapi Pada Saat Itu Setelah Saya Minum Susu Itu Saya Kembali Tidur Saya Tidur Itu Sekitar Jam 12 Itu Pak Tapi Saya Tidur Itu Saya Renungkan Yang Saya Baca Tadi Yang Ayat Di Mas Murs 91 Itu Pak Ya Yang Orang Yang Duduk Dalam Lindungan Tuhan Dan Badan Malam Dalam Yang Maha Kuasa Saya Renungkan Itu Tapi Itu Saya Tidak Tau Bahwa Kan Disini Saya Tidak Tau Kalau Disini Ada Seluman Babi Ngepet Pak Seperti Itu Ya Saya Itu Sepertinya Ada Suara Babi Suara Babi Yang Berusaha Untuk Masuk Dalam Diri Saya Seperti Itu Dan Itu Ada Anak Saya Cowok Dua Tapi Anak Saya Ini Masih Nonton Di Ruang Di Ruang Di Ruang Tamu Itu Dan Dia Dengar Itu Suara Suaranya Mamanya Itu Kayak Maksudnya Kayak Ada Suara Babi Kayak Ada Suara Babi Yang Babi Itu Berusaha Untuk Masuk Kedalam Tubuh Saya Terus Tapi Pada Saya Hanya Yang Tadi Saya Serenungkan Itu Firman Tuhan Dan Saya Cuma Mengingat Sepanjang Malam Itu Tuhan Yesus Setelah Itu Anak Saya Membuka Pintu Sedikit Saya Cuma Bilang Tiga Kata Itu Pak Tiga Kata Darah Yesus Darah Yesus Darah Yesus Nyah Kau Itu Itu Memang Nyata Suara Babi Langsung Bunyi Dan Dikejar Anjing Dikejar Anjing Itu Dan Anak Saya Jadi Saksinya Dua Cowok Setelah Dia Buka Pintu Dan Dia Mendengar Ibunya Mengatakan Dari Dia Mengatakan Bahwa Saya Takut Sekali Abis Itu Saya Takut Saya Mengatakan Apa Siapa Yang Musuh Saya Seperti Itu Siapa Yang Musuh Saya Terus Saya Mengumpulkan Anak Saya Dan Kita Berdoa Tuhan Tuhan Yesus Saya Ikut Kamu Saya Ikut Masuk Kristen Karena Tuhan Yesus Sekarang Saya Milik Tuhan Dan Kalau Ada Yang Ingin Memerangi Saya Tuhan Maka Tuhan Yang Di depan Saya Untuk Menjadi Itulah Mujusat Tuhan Yesus Yang Suka Dan Duka Ada Dalam Hidup Saya Oke Walaupun Berarti Walaupun Ada Intimidasi Tapi Tetap Ada Keberanian Di dalam Hati Ibu Ada Keberanian Untuk Percaya Bahwa Kita Bisa Mengalahkan Kuasa Itu Kuasa Iblis Ya Pak Karena Saya Pikir Tuhan Hidup Di Dalam Saya Pak Tuhan Yesus Yang Hidup Dalam Saya Oke Yang Oke Ibu Saya Mau Tanya Ibu Kita Ikut Tuhan Yesus Itu Kan Tidak Mudah Ya Bu Karena Tantang Banyak Tuhan Juga Sudah Bilang Itu Firmannya Tidak Pernah Tersembunyi Atau Tidak Pernah Loncat Loncat Tidak Pernah Firmannya Itu Abu Abu Semuanya Terang Benderang Tuhan Yesus Mengatakan Kalau Kamu Mau Ngikut Aku Kamu Harus Pikul Salib Kalau Tidak Mau Pikul Salib Kamu Tidak Layak Untuk Menjadi Pengikut Nah Yang Saya Mau Tanyakan Sama Ibu Kira-kira Kalau Tantangan Makin Besar Kira-kira Ibu Akan Mundur Dari Tuhan Yesus Apa Bagaimana Bu Tidak Pak Saya Tidak Akan Pertama Karena Ibu Tidak Mau Mundur Karena Saya Tahu Bahwa Dia Ada Depan Saya Dia Akan Membela Hidup Saya Tuhan Tuhan Akan Membela Hidup Saya Karena Saya Sudah Merasakan Bahwa Pembelaan Itu Nyata Dan Mujizat Kesembuhan Itu Ada Seperti Tantangan Tadi Anak Saya Anak Saya Dianukan Iblis Kemarin Itu Tapi Ya Puji Tuhan Sudah Ini Dan Sudah Diberkati Dan Saya Percaya Bahwa Tuhan Akan Ada Untuk Saya Dan Membela Saya Karena Tuhan Yang Memilih Saya Seperti Itu Dan Dia Tidak Pernah Meninggalkan Saya Dia Selalu Memimbing Dia Adalah Bapak Saya Untuk Memimbing Saya Seperti Itu Dia Tidak Pernah Tinggalkan Saya Karena Saya Merasakan Bahwa Penyertaan Dan Kasihnya Selalu Ada Untuk Saya Jadi Itulah Teman Teman Kalau Orang Mengalami Tuhan Walaupun Dunia Bergonjang Walaupun Tantangannya Besar Sekalipun Kita Harus Dianiaya Kita Harus Mengalami Salib Kita Harus Bahkan Mungkin Kita Bisa Dibunuh Oleh Karena Nama Tuhan Karena Memang Iblis Tidak Suka Dengan Nama Tuhan Yesus Iblis Sangat Marah Dengan Kebenaran Tuhan Yesus Datang Dari Surga Sedangkan Dunia Ini Dikuasai Oleh Kuasa Kegelapan Dikuasai Oleh Iblis Jadi Itu sebabnya Dunia Tidak Bisa Terima Kalau Kita Percaya Kepada Tuhan Yesus Kepada 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 Terima kasih telah menonton